Intro Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagarno Muhammad Nabil Harun mengungkapkan gagasan besar dari tema yang diusung pada perhelatan Kongres keempat Pagarno yang diselenggarakan di Panemukan Pencak Silataman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur dari tanggal 5 hingga 7 Desember 2022 Hal itu disampaikannya kepada TVNU usai acara pembukaan Kongres tersebut Ada pun tema Kongres keempat Pagarno yaitu menjurak ke angkasa, mengakar ke bumi, dan menjaga peradaban Menurutnya tema itu menjadi pemaju cita-cita besar Pagarno sebagai organisasi yang memberikan kontribusi dalam percaturan dunia global tanpa meninggalkan warisan yang telah diturunkan oleh para kiai dan muasis yaitu keluhuran budi bekerti, khidmah, dan kemandirian Yang melanjutkan dalam agenda Kongres yang akan dikelar selama 2 hari itu akan dikupas tuntas mengenai ide-ide yang lahir dari para peserta sebagai acuan dasar program Pagarnoosa periode selanjutnya Ya tentunya Pagarnoosa ingin kemudian go internasional, go global tapi tidak lupa bahwa kita harus mengakar ke bumi dan menjaga peradaban, menjaga ahlak seperti apa yang diajarkan oleh para kiai dan muasis dan yang diajarkan oleh para kiai dan para muasis hanya 2 yang pertama adalah khidmah mengabdi dan yang kedua adalah kemandirian Nanti dalam rapat-rapat atau sidang-sidang di komisi-komisi apa yang menjadi harapan dari teman-teman cabang di wilayah akan ditumpahkan di situ dan itu akan menjadi garis besar haluan program Pagarnoosa selama 5 tahun ke depan Tentu teman-teman sebagai pelaksana di bawah, di cabang dan wilayah mereka yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka harus lakukan dan sebagai pimpinan pusat harus mendengarkan apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan dan kita formulasikan bersama supaya itu bisa menjadi gerak dan langkah yang seirama Saat dimintai keterangan soal langkah Pagarnoosa dalam menjawab tantangan dunia modern Gus Nabil Harun mengutarakan Pagarnoosa sebagai organisasi dengan potensi kekayaan kadernya yang sangat beragam dirasa mampu menciptakan beragam inovasi tanpa diminta atau ditunjuk Ia mencontohkan tentang program pembuatan sistem pendetaan anggota yang terintegrasi dan beberapa fitur digital yang ada di Pagarnoosa yang mana semuanya dibuat oleh kader Pagarnoosa secara mandiri tanpa ada perintah khusus dari dirinya selaku ketua umum Lebih lanjut dirinya memiliki tekad agar tahun 2024 Pagarnoosa sudah mempunyai 20 perwakilan di mancanegara yang tersebar di berbagai belahan dunia Karena hingga saat ini Pagarnoosa baru membuka perwakilan di enam negara Hal ini sebagai langkah Pagarnoosa agar pencaksilat masuk dalam salah satu kategori lomba di ajang olimpiade mendatang Pagarnoosa dengan beragam kader ya Ada yang birokrat, ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang akademisi dan lain sebagainya Tentu kita memiliki tantangan dan kemudian memiliki menu yang sangat banyak Seperti halnya KTA ini juga merupakan kejutan Bahwa teman-teman kemudian digital scoring juga merupakan kejutan Kita tidak pernah meminta tapi kemudian diciptakan itu oleh kader-kader di bawah Dan akhirnya membanggakan Pagarnoosa Artinya apa? Kader-kader Pagarnoosa dengan stok yang melimpah dan banyak ini Tentu akan memberikan sumbang sih yang besar Tidak hanya untuk Pagarnoosa tapi juga untuk Nahdlatul Lamak dan bangsa Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin Seperti tadi saya sampaikan dalam sambutan saya bahwa Kalau tidak ada halangan di tahun 2024 kita akan memiliki 20 perwakilan di seluruh dunia Dan ini juga akan membantu tentunya bagaimana pencak silat ini bisa roto olimpik Bisa diperlombakan dalam olimpiade Untuk diketahui selain untuk memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagarnoosa Perhelatan Kongres keempat akan membahas sejumlah agenda strategis Yang akan diurai secara rinci dalam sidang-sidang komisi Dan hasilnya akan menjadi kerangka pijakan organisasi selama satu periode ke depan TVNU melaporkan